Ramadhan sudah memasuki sepuluh terakhir, tidak lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadhan 1.444. Semoga sebelum berpisah dengan Ramadhan, kita sudah mendapatkan bagian kita dari Ramadhan. Apa di antara bagian kita, mulia dengan Al-Quran. Karena sebagaimana kita sering baca, sering mendengar Al-Baqarah 185, watala perfilman. Namun, bulan Suci Ramadhan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelasan diri pada petunjuk dan pembeda hak dan batik. Pada jawabannya, mulia, dunia telah mencatat bahwa apapun, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ia dimuliharkan oleh Allah. Malekat yang ditugaskan menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, ia menjadi malekat yang paling kemulia, malekat Jibril. Nabi dan Rasul yang Al-Quran diturunkan kepadanya menjadi Asraful Ambiya wal-Mursali, Nabi kita Muhammad SAW. Malekat, malam dimana Al-Quran diturunkan juga menjadi malam yang mulia, Laylatul Padri. Yang Laylatul Padri khairun min al-fisya, lebih utama daripada seribu bulan. Lebih utama daripada delapan puluh, delapan puluh tiga atau empat bulan. Bulan dimana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang mulia, Sayyidu Syuhur, bulan Muhammad. Kota dimana Al-Quran diturunkan menjadi kota yang mulia, Makatul Muqarramah dan Maninah Al-Munawar. Mestinya juga umat yang Al-Quran diturunkan kepadanya, Juga menjadi umat yang dipulihkan kepada Allah SWT. Betul? Kayak ada daunan, betul? Betul. Dan Allah sendiri sampai berfirman kumtum mukhair umat di muhiri jatinas, Kamu sekali dalam umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bara jawabannya yang mulia, ayat ini diturunkan kepada para sahabat Nabi. Siapa para sahabat Nabi? Mayoritas mereka adalah orang-orang Arab pada waktu itu. Orang Arab yang dulunya jahiliah, yang dulunya dianggap tidak punya peradaban yang tinggi, terbelakang, terbingirkan, terhilangkan. Namun setelah mereka menerima petunjuk Al-Quran, Mereka hidup bermakmum kepada Al-Quran, Mereka menjadi umat yang terbaik. Bahkan sebelum dimuliakan Allah di akhirat di dunia sudah dimuliakan, Dengan menjadi penakluk-penakluk pada zamannya. Bahkan yang ditalukkan adalah super power kali itu. Kalau yang melihat film Umar, dari awal gitu, pasti mencermati. Sintina Umar bin Khattab zaman jahiliah, tidak akan ke Persia, di sana dibuli. Dihinakan, sebagai bangsa yang tak punya martabat tinggi, tidak dianggap. Namun secara pun sadar, pada waktunya saat Sintina Umar bin Khattab menjadi khalifah, isi istana Persia menjadi gunimah dianggap ke Kota Madinah. Perjamaian, mulia. Maka dari itu, mari bersama-sama kita di sisa-sisa waktu mulia Ramadan ini, kembali kepada langkah-langkah menuju kemuliaan dengan Al-Quran. Karena, kalau ada orang yang bertanya, kenapa umat Islam pada zaman dulu, dimuliakan Allah, dimenangkan oleh Allah, dijadikan benar-benar cahaya, bagi alam semesta, rahmat ke alami, karena umat Islam zaman itu, tak terpisah dari Al-Quran. Kalau kemudian kita ditanyakan, kenapa umat Islam zaman akhir ini menjadi tak berdaya, bahkan kadang terhinakan, ya dikarenakan umat Islam zaman ini sudah banyak yang telah berpisah dari Al-Quran. indah dindahi wa inna nilaihi rojim. Maka, para jaman melihat apa yang harus kita lakukan dalam interaksi kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, Allah, Allah kita lakukan, yang pertama adalah, tadamak lem semua, membacanya, atau kalau orang lain baca, kita mendengarkannya, kita memperhatikannya. Kalau baca, kita baca dengan tarti, baca Al-Quran dengan tarti, karena Al-Quran ini, bahasa yang Allah gunakan bahasa Arab, memang membutuhkan kefasihan. Kalau tidak fasi, sering leser. Maknanya, contoh ya, kalau kita baca surat Al-Tuhan, wala sawa yuti karam buka bata ruto, ini artinya, sungguh, Tuhan akan memberikan karunia kepada mu, lalu, kamu akan rilo, kamu akan puas. Teman, kalau kita baca, dia kebawah berasa, wala sawa yuti karam buka bata ruto, ini artinya, dan Tuhanmu tidak akan memberikan karunia kepada mu, dan kemegang kita. Maka memang kita mesti tarti. Tapi untuk urusan baca Alhamdulillah, program sudah banyak, ada Wanda Iwan Jus, yang mengapalkannya Wanda Iwan Ayat, Alhamdulillah, bahkan sekarang ini banyak yang hafal Quran, bahkan dari kalangan anak-anak. Pernyataan yang melihat, memang istimewa. Tidak ada buku, atau kitab, yang dibaca, cuman bacanya saja ibadah. Sudah. Sampai, Rasulullah SAW, Taman, korahar, bambing kita, bindaib, balau bi-hasanah, siapa pun orang yang membaca satu huruf, daripada kitab Allah, baginya, satu huruf itu dibalas satu hasanah, buat hasanah tiba-tiba sedang terlihat, dan setiap satu kebaikan, diberikan balasan, 10 kali lipatnya. Kalau kita mau cepat alim, lamin, tiga huruf, tiga kali satu hasanah, kali sepuluh, tiga puluh, kebaikan Allah berikan kepada kita. Dan kita, taniur puluh, diterangkan, kalau kita utuh dulu, baru baca Quran, langsung melejit balanya. Satu hurufnya, dua puluh lima hasanah. Alhamdulillah, tiga huruf, kali dua puluh lima, berarti, tujuh lima hasanah. Kalau kita baca Quran-nya itu, dalam soal, kealanya melejit lagi, satu huruf, lima puluh hasanah. Alhamdulillah, kita selama ini, kalau sholat, tidak antem terus, inak-tanya sama puluh. Kenapa? Pahalanya begitu banyak, kenapa kita malam baca ya? Pendek-pendek, kata malekat, pasti dikulu lagi. Dada, kita udah tahu, pahalanya banyak, kita juga paling tidak ya. Atau kere-kere. Inak-tanya, saudaranya, buat Tuhan ya. Berarti apa yang mulia? Kemudian yang kedua adalah, mentadarusi, atau memahami, petunjuk Al-Quran. Nah, ini sudah mulai PR. Berarti, jawabnya, kalau kita buka musnahan Al-Quran, ketemulah kita, surat pertama, Al-Fatihah. Lanjut, surat kedua, Al-Baqarah. Surat kedua, ayat kedua, kita baca. Zalikal kitabu larui babi. Lanjut. Tidak ada orang-orang. Badan ini orang-orang, tapi semuanya. Doa kita bareng-bareng, biar pada orang lain. Zalikal kitabu larui babi. Tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Semua isinya benar. Dicamir Allah, tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Putar Lil Muntahki. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf, para nyamu yang mulia. Kita ini kan kalau istilahnya orang ajar. Orang ajar itu orang non-Arab. Kalau sekedar baca Quran saja, kira-kira sudah dapat 10 petunjuknya. Ada ibu-ibu di tempat kami di strengsek, rajin haji, karena belum bisa berkurang. Dari Ikram 1 sampai 6, terus berlanjut Quran dari Al-Fatihah sampai Arnas. Begitu hatam, langsung selamatkan. Kalau tak selamatkan. Amin, 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 amin. Berkataan. Habis itu, sudah kelihatan maji lagi. Kok sudah menjadi kebuktan, sudah hatam, Pak Ustaz. Ini sudah hatam katanya. Padahal yang telah hatam itu, membacanya. Kita ini masih punya pera, Pak. Mentadarusi Al-Qur'ah, supaya paham isi petunjuk Al-Qur. Dan makanya, pada yang melihat di masjid kita ini, moga-moga makin banyak yang tadarus. Karena memang, orang-orang tua kita, kita jangan menurutnya hebat-hebat. Mengambil istilah itu. Punya mana khusus? Coba. Kalau kita selamat saya, selat isa nyamaah, trawit nyamaah, mitir nyamaah, apa? Anjar segini. Tadarus Al-Qur'ah. Betul. Kenapa tidak tilawah? Kenapa tidak irah? Tapi tadarus. Karena tadarus terkandung di dalamnya, adalah pengkajian tentang isinya. Maka mari kita lihat, hadis lima muslim. Majutama'a qawmun fi baytin min puyutila'i ta'ala. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah, daripada rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa yang mereka kumpul? Ya, luna kita wawahi. Mereka membaca kitab Allah. Dan lanjut setelah baca, mereka tadarus, mereka kaji ayat-ayat awal di antara mereka, sehingga undang mereka faham, kecuali turun kepada mereka, ketenangan dari Allah. Wa wasatumu rahmatu rahmat Allah meliputi mereka. Wahabatul malekatu dan malekat pengelilingi mereka. wadhakaruhu wabib meninggak. Dan Allah menyebutkan mereka di sisi hamba-hambanya. Padanya apa yang kuliah? Yang akan diliputi rahmat Allah. Yang akan diturunkan kepada mereka sakina. Yang mereka akan mengelilingi, tidak hanya sekedar tilawah, namun juga tadarus. Maka, Alhamdulillah, bila kita sudah menjadwalkan diri, mengikuti kajian tadarus atau kajian tafsir Qur'an. Beran yang menyebut ya. Sebab untuk memahami Qur'an, tidak mungkin hanya otor tidak baca buku. Karena tidak semua ayat Qur'an mudah dipahami. Kita perlu hadir dalam majlis-majlis, ilmu bersama dengan para ahlinya, para ustad, yang memang bidangnya mengkaji tafsir al-Qur'an, agar kita mulai bisa memetik petunjuk-petunjuknya. Sebab itu adalah infrasi kita yang kedua di mana Qur'an, yaitu, tadarus memahami petunjuknya. Makanya kita akan, dalam doa yang sebiaskan kita baca, Allahumma rahamna bil-Qur'an, waj'al hulana imaman, lanjut, wa nuran, wa hutan, wa rahmat, wahudan, petunjuk, ya Allah jadikan al-Qur'an itu menjadi Allahumma rahmah bil-Qur'an, ya Allah rahmatika min al-Qur'an, waj'al hulana imaman, jadikan al-Qur'an itu pemimpin kami, wa hutan dan petunjuk bagi kami, wa rahmat dan luka kasih sayang bagi kami. Kemudian, yang ketiga adalah, tugas kita dalam berhukuman dengan al-Qur'an, mengamalkan dan menegakkan hukum-hukum al-Qur'an. Karena al-Qur'an ini kan, seperti resep. Dulu orang-orang jaykhiyah, menerima resep al-Qur'an, kemudian mengamalkannya oleh Allah diubah. Dari umat yang dikatakan jaykhiyah, menjadi umat yang khairah rumah, bahkan menjadi penakut untuk kemudian menyebarkan rahmatan lil'alamin. Kenapa al-Qur'an ini harus diamalkan? Karena siapa pun mau mengamalkan al-Qur'an, diangkat teriajatnya oleh Allah s.w.t. Rasulullah bersabda, inna allaha yarbahu bihadal kita biakwaman wa yallamihi akhari. Sebenarnya Allah s.w.t. akan mengamalkan dengan kitab syagura ini, kaum-kaum, dan Allah akan menjatuhkan dengannya yang lainnya. Maksudnya apa? Di dalam syaraf rautun tersebutkan, fihil hatu, di dalam manusia ini ada anjuran dari Rasulullah agar ikhtimami di kitab milita atas mementingkan kitab Allah s.w.t. dan para kesehatan orang yang menjadikan al-Qur'an itu sebagai imamnya, sebagai pemimpin hidupnya, karena lahuri adan wa izan bintunya wal lakurati, maka jadilah al-Qur'an itu pengangkat dan pemulihanya di dunia dan akhirat. Pada jawab yang mulia, Allah telah membuktikan itu. Secara kenaman sana, orang yang mau mementingkan al-Qur'an dan kemudian dia mengamalkan al-Qur'an menjadi al-Qur'an sebagai pemimpin hidupnya oleh Allah di dunia, diangkat derajatnya, dimuliakan derajatnya. Dunia dan akhirat. Masya Allah. Namun sebaliknya, wa'anaman hajarahu dan syahudan semuanya orang yang meninggalkan al-Qur'an wa'arau tuhanahu dan berpaling daripada al-Qur'an karena dulu wal-maktu wal-kutu'an ilai ta'ala wa'ani badi salihina jadilah. Maka kehinaan, kebencian Allah, jauh dari Allah dan apa-apa yang salah, itulah yang menjadi balasannya. para nyamu yang mulia, bahkan ketika Rasulullah s.a.w. berserda di krokod marah.